Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Hari ini gue mau ngobrol dengan interista dari Indonesia bagian timur Dari Lombok kalau gak salah Tahun lalu kami juga sudah pernah ngobrol Waktu itu topiknya tentang rebranding intar Tentang pergantian logo dan lain-lain Nah hari ini gue mau ngobrol dengan Mas Budi Windekin ya Winekin atau Windekin, gue masih belum bisa nih cara penyebutannya Mau ngobrol tentang Skriniar yang semakin hari semakin hot Gossipnya pindah ke Paris Saint-Germain Mas Budi ini kalau di Twitter dipanggilnya Mbah Bud Tapi lidah gue gak terbiasa manggil Mbah, manggil Mas aja Kemudian dia adalah dulunya penulis atau redaktor dari fandom ID Cuma sekarang gue gak tau Tapi dia itu sering banget nulis tentang inter Tiap abis pertandingan inter selalu ada aja tulisan tentang inter Dan gue penggemar sih, penggemar tulisannya dari Mas Budi ini Nah hari ini gue mau ngobrol tentang Skriniar Oke deh langsung aja, yuk! Halo selamat malam Mas Budi Selamat malam Mas Gita Saya manggilnya Mas aja ya walaupun di Twitter seringnya dipanggil Mbah ya Lidahnya gak bisa soalnya terlalu mudah untuk dipanggil Mbah Betul, betul Mas, terakhir kita ngobrol Mas masih aktif banget nulis tentang sepak bola khususnya inter di fandom Ini agak out of the topic ya Sebetulnya ketika bekerja sebagai apa waktu itu? Redaktur ya Mas? Itu tuh judul tulisan, konten tulisan tuh yang nentuin siapa sih? Soalnya setiap abis pertandingan inter, pasti ada tulisan inter Itu emang gak dilarang apa gimana sih? Pernasak? Kebetulan waktu itu sebagai redaktur kan punya apa namanya? Privilege Menentukan judul kemudian milih Ya karena memang waktu itu di beberapa pertandingan inter ada hal-hal yang menarik Baik itu ketika tim menang ataupun kalah Ya ditulis aja gitu Nah kebetulan beberapa tulisan yang memang temanya menarik waktu itu Jadi salah satu buku apa ya Lumayan lumayan rame gitu untuk dibaca sama teman-teman Pemain tulisan-tulisan profil ya Kayak Cahanolu kemudian Yang Pestoni itu Betul-betul Danilo de Ambrosio juga Dan yang menariknya Setiap pemain Tau-tau ada yang Danilo de Ambrosio sekarang main bagus 10 pertandingan kemudian main bagus Lo bisa nge-retweet tulisan lo 10 pertandingan yang sebelumnya gitu Jadi algoritmanya manual tapi ya itu dia menariknya Tulisan kayak gitu ya Sisi abadinya tulisan seperti itu Betul-betul banget Tapi hari ini gue mau ngebahas screen year nih Gue sejujurnya agak kesulitan membedakan sumber yang terpercaya atau enggak Ini media-media di Italia semua Fabrizio Romano dan kawan-kawan itu Gue gak bisa bedain mana yang benar-benar bisa dipercaya sama enggak Cuma screen year terakhir baca Sekitar 48 jam katanya Semakin dekat 48 jam bisa here we go Ini kalau lo sebagai Gak usah sebagai pengamat sepak bola Atau jurnalis sepak bola yang objektif deh Sebagai lo yang subjektif Gimana mas? Memahami kepergian screen year tuh Kayak gimana sih sebetulnya enaknya? Saya sempat nge-tweet beberapa hari yang lalu Screen year itu Sangat-sangat penting buat tim Kenapa? Terlepas dari kemampuan dan sebagainya Screen year itu seperti metamorfosis dari inter sendiri Ketika dia masuk Inter belum Belum sekokoh sekarang Ketika dia masuk Dari Sampdoria Perlahan Tapi pasti itu performanya inter menanjak Walaupun awalnya juga dia bukan sebagai pilihan utama waktu itu Akhirnya ketika dia jadi pilihan utamanya di era Spalletti Dia bisa show off Oh ternyata ini bisa jadi Pilar masa depan gitu Kemudian datang Kunti Sempat tidak jadi pilihan utama juga Karena kalah sama Godin Itu juga Membuktikan bahwa Oh Bener gak sih screen year? Tapi lama-kelamaan setelah ada proses Ada adaptasi Bisa dia tunjukkan bahwa Oh Ini Bener ini Bisa betul seperti yang kemarin Bisa jadi pilar inter gitu Akhirnya ketika Kunting Kemudian Beralih ke Inzaghi Screen year akhirnya tidak jadi Tidak jadi pemain Apa yang Angin-anginan gitu Semakin kokoh Semakin tangguh Kemampuannya oke Betul-betul Bag ideal untuk Inter saat ini Jadi Ini gambaran Gambaran nyata bahwa Screen year ketika datang Sampai akhirnya ada di inter sekarang Bener-bener sosok yang Bermetamorfosis Dari back yang biasa-biasa saja Sampai akhirnya Baik itu waktu Apa Pakai formasi dua back Waktu di era spaleti Maupun pakai formasi Dua back tengah Maksud saya Maupun pakai formasi Tiga back tengah Di era konte Maupun Inzaghi sekarang Screen year bisa beradaptasi Bisa menunjukkan kelasnya Dan akhirnya membuktikan bahwa Oh investasinya inter Sukses untuk dia Menurut saya pribadi Dan sangat konsisten ya Dan sangat konsisten Sangat-sangat konsisten Penampilannya performanya Sepanjang musim Baik dari awal kedatangannya Hingga sekarang tuh Bisa dibilang sangat konsisten Dan terus menanjak gitu Makanya semakin integral Buat inter sendiri Jadi ketika ada gosip Dia mau dijual Walaupun memang dia punya Valuasi yang tinggi ya Ya agak Menyayangkan juga sih Kebetulan Karena ya itu tadi Dengan proses dia selama bertahun-tahun Dia menunjukkan kemampuannya Inter juga bisa menanjak Seiring Apa Kapabilitasnya yang semakin bagus Akan sangat Akan sangat menyedihkan gitu Kalau bisa Ya kalau melihat Screamer pergi Apalagi juga Dia sama Stefan de Vrij Kemudian sama Alessandro Bastoni Juga jadi Opsi yang sangat-sangat Menjanjikan Di lini belakang Dengan melihat fenomena Apa namanya Sepak bola terkini Kayaknya sulit ya Bisa Punya pemain Dalam jangka waktu yang lama Sampai pensiun Kayak Juve punya Kielini Kita dulu punya Zanetti Kayaknya Sulit ya punya Punya pemain yang Nyaris abadi gitu Bisa dijadikan maskot Berat banget Dikit-dikit keluar Dikit-dikit keluar Karena itu tadi sih Faktornya kan Terutama dari Sisi finansial ya Apalagi Banyak klub-klub Kenapaan ya Contohnya seperti PSG yang memang Duitnya gak habis-habis Dia bisa Nawar pemain sana-sini Dengan Seenak Sebenarnya gitu Sementara klub-klub Terutama di Italia sendiri kan Banyak klub-klub yang Secara finansial Tidak semapan Klub-klub itu gitu Akhirnya Mau gak mau ya Sama seperti era-era dulu gitu Klub-klub Kalau dulu kan klub-klub Perancis Klub-klub Spanyol Bahkan klub Inggris Jadi tempatnya Apa Jadi ladangnya gitu Untuk klub-klub Itali Beli pemain Mereka comor dari sana Kayak lebih terbeli Paul Inch Kemudian Apa Pemain-pemain lain Datang dari Spanyol Maupun Perancis Ke Italia Karena Ya itu tadi Di Italia Uangnya lebih besar Yang mereka dapat Sementara sekarang Sebaliknya gitu Italia tidak bisa Menjauh Itu dibandingkan Klub-klub lain Terutama dari Inggris Jadi ya Akan semakin sulit Buat Italia Untuk bersaing Kecuali memang Ada perubahan Yang nyata Itu di segala aspek Terutama Yang bisa membangun Sepak bola Italia Itu sendiri Jadi lebih Kompetitif Lebih Menguntungkan Bagi klub-klub Persertanya Kalau dari Lo baca berita Selama ini Tingkat keyakinan Lo Screen air Cabut Di atas 70% Karena ini Masih di Momen berusaha Mau yakin Screen air cabut Ada kemungkinan Untuk tidak Tapi mau Tidak yakin Ini masih Panjang prosesnya Masih ada kurang lebih Sekitar 3-4 minggu lagi Jadi ya Apapun masih mungkin Tapi kalau untuk Keyakinan bahwa Screen air pergi Saya masih di angka 60% Sih Tidak sampai 70% Sejauh ini ya Karena Sekecil itu ya Sekecil itu loh Kalau menurut saya itu Cukup kecil Masih ada keyakinan Bahwa inter bisa tahan Tapi ya Saya tidak Betul-betul yakin Bahwa inter bisa Menahan screen air Dengan Seluar biasa itu Karena Makanya saya Saya juga pernah Ngetweet Interest itu Boleh Senang gitu Kalau misalkan Klubnya bisa Datangin pemain gratis Yang bagus Tapi interesti juga Di sisi lain Tidak perlu kaget Kalau akhirnya Di momen yang sama Mereka kehilangan Pemain pentingnya lagi Untuk dijual Karena Dari sisi finansial Inter masih tidak Dalam kondisi yang ideal Akhirnya Berkorban seperti itu Nah kemarin ketika Jual luka aku Sama Hakimi Dapat profit sekian Ya Kemungkinan Dengan masih Adanya Suning Ya Tidak jauh beda Mungkin Cuman Mungkin Yang membedakan Hanyalah Nominal yang dibutuhkan Kalau musim kemarin Mereka ngincernya Berapa puluh Atau berapa ratus juta euro Sekarang mungkin Sudah semakin berkurang Ya Tapi Lalu Covid juga ya Stadia 10-0 Jadi Membutuh uangnya Lebih banyak Tapi Dengan Katakanlah Skriniar pergi Lebih berat Dari sisi Ini deh Dari sisi Kita Sebagai tim Kita kehilangan Lukaku musim lalu Yang datang Zeko nih Katakan sekarang Skriniar pergi Datangnya bremer Sebetulnya enggak Kinter Akan cepat melupakan Si Skriniar akan Sangat cepat Terlupakan Atau gimana menurut lo mas Ya Tentu Kenapa Banyak yang Menyayangkan Kalau Skriniar pergi Ya karena Intersti sudah tahu Bagaimana caranya Skriniar main Kelugasannya Kemampuannya Untuk jadi Di Temp Di Lidblak Maupun untuk Menginisiasi serangan Orang-orang kan sudah Paham Jadi Ibarat kata Kita udah nyaman nih Sama dia Nah ketika dia akhirnya pergi Tentu kita akan bertanya-tanya Siapa sih yang mau Menggantikan Kalau misalkan Gleison Bremer Dari Torino Yang menggantikan Seperti apa sih mainnya Apakah dia bisa jadi Seperti Skriniar Secepat itu Pertanyaannya Walaupun hebat Apakah bisa secepat itu Karena itu tadi Semuanya akan Kembali Ke titik itu Gleison Bremer Ketika di Torino Memang oke Sejauh ini ya Karena performanya Juga memuaskan Apalagi dia kan kemarin Sempat jadi Backter baik Musim kemarin Itu sudah Menunjukkan Potensinya dia Sebagai backter Kemarin kan Kemarin selama di Torino Seingetku Posisinya Bremer ini Di tiga center back Itu posisinya di tengah Bukan di Kanan Kanan Nah Kalau memang Skriniar pergi Kemudian Bremer yang datang Berarti kan Kemungkinan besar Bremer akan mengisi Posisi tengah kanan Sementara posisi tengah Kan tetap ditempati Sama Stefan de Vrij Ini akan jadi pertanyaan Apakah Bremer bisa Sebaik Skriniar Atau paling tidak Mendekati level Skriniar Ketika bermain di posisi itu Atau justru nanti Ketika dia kesulitan Beradaptasi Malah akan merugikan interna Ini yang akan menjadi Apa Pertanyaan Bagi banyak interisti Bagaimana Kapasitas Bremer Untuk menggantikan Skriniar Nanti Kalau memang betul-betul Direkrut dan Skriniar Betul-betul pergi Tapi lebih 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 Mending mana deh Pertanyaannya Pengen tahu Yaitu Zeko Lukaku Atau Bremer Skriniar Kalau kita banding-bandingkan Lukaku waktu itu kan Berat Banget juga Kita ngerasa bahwa Kapan laga Jarang Udah lama Bukan udah lama sih Dari zaman Icardi Zeko Skriniar Ke Bremer Itu Gak Gak ada Bapaknya lah Lebih baik Atau gimana Mas Kalau diperbandingkan Antara Lukaku Sama Zeko Kemudian Skriniar Atau Bremer Agak sedikit Timpang Kenapa Timpang Gini Ketika Lukaku Pergi Lukaku Ada di top form Dia lagi Bogus-bogusnya Di inter Sementara Penggantinya Saya tidak bilang Zeko itu jelek Zeko itu salah satu Stryker yang sangat-sangat Bagus dan konsisten Di seri A Cuman Kita gak bisa bohong Bahwa faktor usia Itu yang membuat Dia akhirnya Tampil kurang Kurang oke Dia tetap konsisten Kenapa Saya bilang konsisten Karena dia bisa Membuktikan bahwa Bersiak kemarin Masih bisa bikin Kepada digit goal Tapi untuk pertandingan Yang padat jadwalnya Kemudian yang intensitasnya Tinggi Kita tidak terlalu Bisa bergantung Terus sama Zeko Karena Zeko juga punya Problem di Kebugaran Tadi Jadi karena ya Usia juga Kemudian faktor cedera juga Nah Ketika kita Kita bandingkan itu Ke Gleason, Bremer Dan Skriniar Ini Usianya relatif Tidak begitu jauh Beda dengan Lukaku dan Zeko Skriniar baru 28 28 Atau 29 Belum Belum Sampai 29 Harusnya 27 28 Itu juga dengan Bremer Jadi Ibarat kata Ini antara Mengganti yang Lagi di Top perform Dengan yang Punya potensi Untuk menyamai Level A ke level B Kalau kemarin Luka aku Dengan Zeko Seperti Mengganti A dengan B plus Nah Sementara ini A dengan Yang membuat Akhirnya kita Masih bertanya-tanya Dan terus Meragu Apakah Bremer Itu benar-benar Bisa beradaptasi Dengan cepat Dengan Taktiknya Intar Andai kata Memang dia Jadi rekrutannya Kemudian Apakah dia Bisa mengisi Posisi yang Memang ditinggalkan Skriniar Seperti itu sih Karena Kemungkinan besar kan Kalau memang Bremer yang didatangkan Gak mungkin Devra yang akan Dibiasa ke kanan Saya rasa Kecil kemungkinannya Devra yang akan Dibiasa ke kanan Dan Dember yang Titaruh di tengah Seperti itu sih Sorry-sorry Mas Bud Tadi agak Apa namanya Agak patah-patah Koneksinya Jadi kalau tadi Mas Bud Menalogikan bahwa Lukaku Dengan Zeko itu A dengan B plus Kalau si Skriniar Dengan Bremer Itu kayak A dengan apa Mas Saya ingin lihat Perbandingannya Kalau dari kata-kata Mas Bud Tadi putus Kalau luka aku itu A Kemudian Zeko itu B plus Nah kalau Si Skriniar ini A Sementara Bremer ini A minus Jadi gak terlalu jauh Sebetulnya Apalagi juga Secara usia Memang gak terlalu jauh Jadi potensi Untuk mendekati level Skriniar Atau bahkan Mungkin melebihi Itu selalu ada Selalu terbuka Siapa saja bahkan Nah Bremer itu Ada di situ Tinggal bagaimana Dia bisa beradaptasi Ini andai kata Dia direkrut ya Bagaimana dia bisa beradaptasi Dan bagaimana Inter bisa memaksimalkan Kemampuan Dia Artinya Marota sudah cukup jeli lah ya Kita gak akan terlalu timpang Dalam hal Kualitas Walaupun menjual Salah satu pemain terbaik kita Di berapa tahun terakhir ya Ya Karena memang Ini salah satu Sebetulnya salah satu Pekerjaan rumah yang sangat Sangat sulit Sebetulnya Mencari pengganti Yang kira-kira sepadan Untuk Pemain yang dijual Ini sangat-sangat Tidak mudah Karena Resistensi dari fans Kan pasti akan besar Contohnya seperti ketika Luka Kuke Dia dijual Kemudian ini datang Zeko Sempat menjanjikan di awal Lama-lama menurun Pertama Ini kan akhirnya Menimbulkan resistensi dari fans Mereka ngerasa Zeko itu kurang Kurang bagus Kurang ini Kurang itu Tapi pada dasarnya Ketika Dilihat secara Performa Dan statistik Masih di Inter Dan Zeko Masih di Roma Statistik Dua orang ini Tidak terlalu jauh Sebetulnya Dari apa Dari penciptaan peluang Kemudian dari Kemampuan menciptakul Dari pemanfaatan peluang Itu tidak terlalu jauh Nah Inilah nanti yang Akhirnya membuat fans itu Resisten Kira-kira dia oke enggak sih Kira-kira dia Bagus enggak sih Ini pemekanan Baik luka aku Ataupun miskin Skriniara sekarang Sudah menunjukkan Bahwa mereka ini Oke gitu Pilihan yang top Pilihan yang bagus Sekali untuk Inter Nah ketika mereka harus pergi Dan digantikan Apakah penggantinya ini Nanti bisa sebagus mereka Kan selalu seperti itu Oke Nah ini yang membuat Marota harus berhati-hati sih Oke mas Terakhir Gue baca Beberapa kali Khususnya kemarin sih Habis lawan Lugano Si Inzaghi Kembali menegaskan Bahwa dia udah Cukup puas Dengan lini depannya Dia bilang Penekanan dia adalah Tahun lalu Tanpa luka aku aja Inter lini depannya Terbaik di seri A Apalagi sekarang Tambah luka aku Jadi mengindika Ini terkait transfer di bala Kalau menurut lo sendiri Gimana mas Seberapa perluka Inter Dengan karakteristik di bala Atau ya sudah Kemarin Kemarin tanpa luka Tanpa luka aku aja Kita udah bagus Soal di bala Ini juga Sosok yang menarik ya Terutama buat inter sendiri Saya pribadi ngerasa bahwa Andai kata memang inter Bisa ngambil di bala Terlepas dari riwayat cederahnya Yang lumayan panjang Dan sangat-sangat Lumit Dia cocok Untuk diambil Selain tadi Karena harganya Sangat-sangat murah Karena gratis Tinggal menyesuaikan Sama Gaji Gaji dan Apa Komisi agen Walaupun ini Ini juga bukan soal Apa Yang sepilih gitu Pasti akan ada Itu-itu Ngambil di manajemen Tapi di bala ini Bisa jadi Sosok untuk jangka panjang Jadi dalam artian Luka aku ini kan Pinjemen statusnya nih Dry loan Dari Chelsea Pinjemen tanpa ada Opsi tabus Ataupun Opsi apapun gitu Hitungannya kan Hanya jangka pendek Ini satu musim Betul Kemudian Zeko Zeko kontraknya Juga tinggal Tinggal semusim lagi Betul Berarti kan Untuk musim depan Kita harus nyari lagi nih Tracker gitu Untuk memperkuatlin di depan Karena Zeko sudah pasti Habis kontrak Kemudian Luka aku Luka aku juga Ya akan balik ke Chelsea Kita juga akan Tidak akan tahu Seperti apa nanti Kedepannya Ini bisa jadi Opsi yang sangat menarik Buat Inter Terutama Di saat harga dibalas Sedang turun Sedang-sedang Free Jadi Kalau memang Kesempatan itu ada Kemudian Ada Kesepakatan juga Dari manajemen Maupun Dari pihak Dibala Ya Ambil Ambil Kalau Korea Zeko mas Terakhir lagi deh Korea atau Zeko Lebih baik yang dilepas Kalau Terlepas kontrak ya Bahwa Zeko Musim depan habis Kalau dari segi taktik Kalau Ini Ketika Ini milih ya Zeko atau Korea Ketika Dibala Sudah masuk atau belum Ketika Dibala masuk Siapa yang harus dilepas Karena Alexis Dan Ketika Dibala masuk Saya akan Pilih Zeko yang bertahan Dia jelek Oke Kalau misalkan orang-orang Lenggap dia jelek Oke Tapi Sebagai backup Dia cukup mumpuni sih Menurut saya Dengan karakter Karakter permainannya Sementara kalau untuk Korea Sama Dibala ini kan Agak-agak mirip Cara mainnya Betul Jadi mereka lebih Lebih senang jadi Second striker Seperti itu Jadi Secara karakter mungkin Tidak akan berbeda jauh Jadi Kalau dari kreativitas Ini sudah ada Dari Dibala Ketika Interbutu itu Dibala bisa dimainkan Nah Sementara untuk Penyerang yang bisa jadi Pemantul Bisa jadi Apa Andalan untuk Bola-bola atas Jelas Sosos Jeko Jauh lebih mumpuni ketimbang Korea Nah Kalau memang makanya Ketika Saya dihadapkan pada pilihan Antara Jeko Ataupun Korea Yang harus dilepas Saya akan pilih Korea yang dilepas Dan Jeko yang bertahan Seperti itu Oke deh Terima kasih banyak Mas Bud Atas waktunya Sehat-sehat terus Minta izin Saya upload di Youtube ya Mas Iya Mas Terima kasih Sama-sama Terima kasih Sehat-sehat terus Sukses selalu Mas Bye Forza Inter Forza Inter Terima kasih banyak Mas Budi Atas waktunya Sehat selalu Gimana teman-teman semua Setuju dengan pendapat Mas Budi Bahwa kalau Lukaku itu A Zeko itu B Dan kita Buktinya gak ngerasa Kehilangan Lukaku Gak ngerasa kehilangan-kehilangan banget Tetap menjadi lini depan Terbaik di seri A Walaupun jumlah goalnya Jauh Apa beda banget Antara Lukaku dan Zeko Tapi itu Lukaku Disebutnya A dan B Gimana Skriniar yang Menurut Mas Budi tadi Skriniar itu A Bremer itu A minus Lebih dikit jarak kualitasnya Teman-teman setuju Lalu terkait Kalau Dibala datang Maka yang lebih baik pergi Adalah Korea Karena kita membutuhkan Pelapis Lukaku Yang Yang lebih Karakternya gak jauh berbeda Tinggi Bisa jadi pemantul Jago duel-duel udara Dan terlebih lagi Pembelian dari Dibala Menurut Mas Budi Tadi adalah investasi Mengingat Lukaku Balik lagi musim depan Walaupun kabarnya Bisa dipinjam lagi Kemudian Zeko Juga kontraknya habis Berarti penyerang kita Cuma laut taruh Korea Kalau ada Dibala Kemungkinan kontraknya Gak mungkin Cuma setahun dua tahun Menurut teman-teman Bagaimana silahkan Komentarnya Sampai ketemu di Cerewetan-cerewetan Berikutnya Bye-bye Thank you Sampai ketemu di Apa aja